Intro 3, 2, 1 Oke, halo teman-teman, pada episode kali ini saya akan sharing dengan teman-teman semuanya tentang apa sih batik itu gitu, kan banyak yang belum terlalu paham tentang batik itu sendiri. Sekarang saya ingin tanya ke teman-teman, ini apa? Batik Oke, ini apa? Batik Batik juga Ini? Batik Oke, yang ini? Batik Batik Semuanya teman-teman tahunya itu adalah batik. Nah, saya ingin sharing kepada teman-teman. Batik itu adalah sebuah seni mewarnai pada sehelai kain dengan menggunakan canting tulis atau canting cap dengan menggunakan lilin malang panas sebagai perintang warna. Nah, jika tidak menggunakan canting tulis atau canting cap dan lilin malang panas, maka kain tersebut tidak bisa disebut sebagai batik. Nah, seperti yang ini. Ini kan hanya di jiprat-jiprat. Nanti ini bukan batik, teman-teman. Oke. Walaupun ini menggunakan lilin malang panas, tapi alat yang digunakan itu bukanlah canting tulis atau canting cap. Jadi, ini bukan batik. Oke. Nah, yang ini. Ini batik tulis. Walaupun motifnya hanya sedikit ya, ini daun singkong, tapi ini karena menggunakan canting tulis sebagai proses untuk menggambar dan mewarnai-nya juga menggunakan lilin malang panas sebagai perintang warna, maka ini disebut sebagai batik. Ada yang bilang batik singkong, karena motifnya motif daun singkong. Nah, ini tadi disebut batik. Ini bukan. Ini bukan. Ini bukan batik. Ini adalah kain yang bermotif. Walaupun ini motifnya sangat detail dan sangat rumit, kalau dicanting, menggunakan canting tulis, wah ini akan menjadi sebuah karya seni batik yang sangat mahal sekali, teman-teman. Ini sangat detail sekali. Motifnya sangat detail dan ini hanya di titik-titik-titik, tidak digores ya. Ini adalah batik metode, teknik-metode lama, teknik-metode kuno, jadi tidak digaris seperti ini. Dia hanya di titik-titik-titik gitu. Tapi karena ini tidak menggunakan canting tulis atau canting cap sebagai perintang warna, maka dia tidak disebut dengan batik, tapi kain bermotif. Oke, kain bermotif. Ini metodenya printing. Nah, jadi kita tidak bisa menyebutnya dengan sebagai batik. Jadi, ini adalah kain bermotif, bukan batik. Oke, mudah-mudahan di sini teman-teman bisa menangkap apa yang saya paparkan. Yang ini juga bukan batik, teman-teman. Ini adalah kain bermotif, karena ini prosesnya adalah printing dan tidak menggunakan canting tulis atau canting cap. Dan lilin malang panas sebagai perintang warna. Oke. Kalau ini, batik cap. Kita sebut sebagai batik cap, karena prosesnya menggunakan canting cap. Dan lilin malang panas sebagai perintang warna. Yang ini batik tulis. Nah, yang ini batik tulis karena dia menggunakan canting tulis dan lilin malang panas sebagai perintang warna. Sampai di sini, mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat memahami apa batik itu dan bisa membedakan mana batik tulis, batik cap. Dan yang bukan batik, mohon teman-teman semuanya tidak menyebutnya itu sebagai batik. Yuk, lestarikan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Lestari batiku, lestari budayaku. Memperkuat perekonomian daerah melalui batik. Memperdayakan pengrajin batik tulis. Batik tulis terus berjaya di negeri kita tercinta. Lestari batiku, lestari budayaku. Lestarikan budaya Indonesia. Semangat melestarikan budaya.